Insya Allah mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo belum tentu kesepian Nanging jebule mendung peteng kapan udhane, wis kadung seneng kapan ijabe Kiringan, enjing wawo klotang bener purorojo, eh luano, luano purorojo, sakin luano pindah mereka, sakin mereka pindah mali klotang bener purorojo Pintan-pintan dintan ini dari langsung, kalau kuatos, nanti kalau calah halamat di Bali Bali ini maring wane calo ini kan repot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Haq wa hamdi Wa salatu wassalamu ala khairi khulqi Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi almuchahidin al-dohirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliqah Wa al-khawatimi lima sabak nasiril haqi bilhaqi Wa al-hati ila sirati kalmustaqib Wa ala alihi haqqa qadrih wa mikdarihil azim Amma bu'at Hadarot al-mukhtarumin wal-mukarrumin Para alim, para ulama, para sadid wal ustazah Ingkan tansah kulah khormatinu ninji Ingkan tansah kulah mulia akan Wa bila khus dumateng akhirin al-kiram Panjiringanipun Popo ki haji Muhammad Zaki zamani Selaku pengasuk pondok pesantren Tidardudan Ingkan tansah kulah khormatinu ninji Ingkan kaulah cadung barokah ilmu nipun Ugi sesearengan ibu nyai Ingkan kaulah cadung barokah ilmu nipun Wabila khus dumateng setoyoporo romokiai Poro popokiai Wanten ing telatah tidardudan Ingkan muntin wakti dalam sebatasmo karim Ipun saistu Muntin ngira ngira setangat timka wulong Ingkan kaulah pundi-pundi Ingkan kaulah tangati nuninji Ingkan kaulah tangati fatwa soho dawah-dawahi pun Wabila khus dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Magelang Selatan Wabila khus dumateng panjiringanipun Bapak Arifin Mustafa Selaku anggota DPR Provinsi Jateng Ingkan kaulah mati nuninji Ingkan kaulah muliakan Tawon kemit silite kuning Maung bangis pamit saniki ketemu maning Kalau DPR kok sereget rawating pengawasan Berarti ciri-ciri sekedap malih badai pemilu Mudah-mudahan koro anggota-anggota DPR Ingkan dari khabir Tidak hanya pas lagi musim badai pemilu Tapi setiap pengawasan montan kesempatan Jangan lupa dengan dapilnya Jangan lupa dengan dapilnya Wabila khus dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Magelang Selatan Wabila khus dumateng panjirinipun Bapak Catur Edy Subagyo Selaku camat kecamatan Magelang Selatan Wau dalu sarungan saat niki katoan Ini kaya kaya ini benboten digalapi malih ini Terbangan sangat bapak camat Ingkan khabir kanti langsung Beserta forum komunikasi pimpinan kecamatan Magelang Selatan Bapak 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 dari sektor Ini saking koramil kecamatan Magelang Selatan Engkan tansa k SUS muliakan Wabila khus dumateng panjirinipun Bapak Kiyai ngatmen Engkan tansa k苦u hormatinun Injingkan tansa k苦u muliakan Wabila khus dumateng Sedoga usaha sepot ini Sepatisipukan Sekuan Unten kang form tidarti sudan Kelurahan tidar utara Engkan tansa k苦u hormatinun Injingkan tansa k苦u muliakan Wabila khus dumateng Aparatur pemerintah Kelurahan tidar utara Bapak Lurat Para Yew WHYKggii Beserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Zedes, Bapak Kadus, Bapak Ketol Kemd, Bapak Ketol BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT Wanten Kelurahan Tidara Utara Ingkang Tansak Lormati Nuninji Ingkang Tansak Kulomuliakan Bapak Ustadz Aziz Muslim Selaku Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh warga kampung Tidardu Dan saya minta tepuk tangan dulu dong Kanggei Sedoyo Keluarga Besar Kepanitiaan Ingkang Keprok Utangi Lunaskabe Sehingga meneh bantar ketorutunyake Muka-muka rejek nising barokah Panitia ditetapakin imani Ditetapakin islami Ditambah ikhsani Kabaran sehat panjang yuswa Istiankan manfaat ingkang barokah Kabaran durya ingkang solikah Sumramat dumatang kita sedoyab roja ma'ahamin allahumma Mabil ahus dumatang para agniya Darmawan donatur Mudah-mudahan para agniya darmawan donatur Keperingan sehat panjang umur Om ringkang manfaat barokah Kabaringan mewadah warah ma'wah sakinah Sumramat dumatang kita poro jama'ah Amin allahumma Mabil ahus dumatang sedoyab roh Fatayat niku adalah perempuan NU Sekitar umur 25 sampai 45 tahun Niku Fatayat Tapi kalau muslimat niku Usia 46 sampai usia lansia Lalu menawitan genet tidak dudan meriki Kok uangten ibu-ibu Fatayat Umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam Fatayat Itu namanya Fatayat kadaluarsa Neniki dari semangatnya ibu pengendikan Itu kan nanya kelambi seragam mumpuni Ngeh Karena organisasi adalah aturan yang harus ada yang ditaati Maka alhamdulillah Fatayat Mau dalus ampun Derek ngiringi pengosan dintan meniko Semangat nugi dintan meniko Sarang banser Saking Fatayat Ugi saking pemuda karang taruna Ibnu IPPNU Saking jam iya Kosidah ugi Ngkantan sakula hormati Wabilah kos dumatang sedoyo Ikatan remacer Mati masjid musola Wontanti dardudan Ngkantan sakula banggakan Saya minta tepuk tangan dulu dong Kanggipatayat banser kita Saking GP antur matur bandun sangat Lan keluarga besar masyarakat Dardudan Mudah-mudahan sudah ingkau Haudir Wontan menikam majelis Kaparingan sehat Walang hafiah Kaparingan berkah umur Berkah usaha Berkah ibadah Kaparingan isti'umah Kaparingan duri Yang kong solikah Unparingi istri sing tambah Tambah cantiknya Tambah solikahnya Tambah ilmunya Tambah rizkinya Tambah sabarnya Mangeh ngerasullah Giliran tibaringi Hudan karo panas Gwone ngarani Jarih dan ketrek Sembarangan Bangat menungso Senajan dintan menikam Mendung Insyaallah Mendung belum tentu hujan Yang PDKT belum tentu jadian Yang pacaran belum tentu kepelaminan Yang jomblo belum tentu kesepian Nanging jebuli mendung Mendung peteng kapan udane Wiskadung seneng kapan Ijabe Sekedep Sekedep Sebelah mereka Nganda Paparingan Halo Assalamualaikum Ya Allah Jepleteng Pekarangan Sampai tangan Nganda Paparingan Nonton Menungso Buk Pau daluk Kepanggihkul Saat menikam Baksud luhur Empur kepanggihkul Mela Napa Mbutan bosan Kali Kula Saistu Tenanan Napa Kular Dipet Mantu Datus Tidak Dudan Mawan Mereki Mbutan Bosan Kali Kula Pantesan Pau Panitia Tak tangleting Pak Panitia Pak Aziz Menikam acaranya Dalam rangka Napa Pak Ustadz Aksis Saatnya Peripun Yang mumpuni Sak jahani Niki Acaranya Kepingin Dalam rangka Maulid Nabi Tapi acaranya Mulu Dan Mulu Dewis Acara Rojab Niki Islami Rojab Bedereng Lebet Dalam rangka Nanggap Mumpuni Nanti Kari Ustadz Aksis Niki Dalam rangka Nanggap Mumpuni Buatan Masalah Senajan Bulan Sasi Robil Awal Nikim Pun Telas Rojab Isrami Rojab Nanggap Ternyata Cinta Kali Kanjeng Nabi Nggak Pandang Tino Nggak Pandang Lutu Nggak Pandang Sasine Sasin Nopo Karena Ternyata Kanjeng 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 Cinta Kali Umat Nggak Pandang Umat Entah Sukih Melarat Entah Pejabat Entah Rakyat Entah DPR Entah Camat Bahkan Kanjeng Nabi Cinta Kali Umat Nggak Mandang Warna Kulite Buktin Nyatakan Kitab Namanya Jam Os Sohir Halaman 7 Sampai Halaman 8 Kanjeng Nabi Ndika Akan Bilih Ittahidu As Saudan Hormatilah Wong Ireng Goyone Ngece Tak Dalam Kulit 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 Dardudan Glowing Glowing Nge Kulit Kulit Karni Tapi Giliran Dalam Wong Lanang Ya Allah Kok Bungut Bungut Klewus Kabe Neng Tenang Saja Wong Ireng Pake Keunggulannya Sebisan Keunggulannya Wong Ireng Tahan Lama Yang Kedua Anti Gorees Orang Gampang Lecet Dan Yang Ketiga Wong Ireng Orang Gampang Luntur Nge Kesorot Lamp Ya Ireng Lebar Kudanan Yo Ajak Ireng Neng Di Belani Karo Kanji Nabi Ternyata Kanji Nabi Belani Umate Ingkan Lemah Mangin Singkuat Iman Sampai Tengkitab I'an Natut Tolibin Dijelas Sampai Tenggene Tenggene Juz Dua Halaman 355 Ternyata Kanji Nabi Ngedikah Ken Abdul Muka Sabi Az Zura Itu Saat Utama Utamani Pekerjaan Adalah Menjadi Seorang Petani Pe Pe Kenapa Kanji Nabi Kok Malam Belani Petani Padahal Kanji Nabi Saudagar Kanji Nabi Adalah Pedagang Ternyata Kanji Nabi Adalah Menung Adilnya Begitu Luar Biasa Kanji Nabi Dados Pemimpin Umat Menung Sosak Malam Jagat Modale Namung Se Juta Se Setia Jujur Dan Nyata Se Juta Bedo Nyalon DPR Nyalon DPR Modale Sem Mil Yara Se 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 Sem Mil Yara Sebab Sini Lincal Dibayar Dan Saya Pak Arifin Alhamdulillah Kepanggiman Linggih Mungkin Niki Kok Janjian Kali Pak Cama Kato An Selewad Dalu Ngesarungan Kelasum Rabi Mbak Alhamdulillah Niki Mpun Ngagem Telono Kalau Ini Dados DPR Provinsi Modalnya Habis Berapa Pak Senyunya Pak DPR Mencurigakan Pak DPR Alhamdulillah Ngi Rawen Niku Nging Ngeten Pas lagi Nyalon Nyalon Apa Milu Nges Niki Niki Mulai Alhamdulillah Hari ini Kerawan Bawa Selu Juga Saking Babin Sab Bapin Kampi Mas Pak Samad Tansang Ngetaken Pilih Pengajian Kita Niki Sesuai Dengan Temanya Nipun Meniko Pengajian Tabli Abar Tingkatkan Takwa Perkuat Buktinya Jangan Kan Masyarakat Umum Tangan Niku Cah Kembar Cah Kembar Niki Kembar Identik Nenik Karun Nenuk Ternyata Bapak Ibun Neniki Nunggura Didangu Anggini Pun Kaparingan Putra Nanging Saking Sabare Saking Tirakate Baik Tirakat Ikhtiar Badan Apa Ikhtiar Doane Ternyata Sekali Kagungan Putra Kembar Kalih Estri Sedanten Saking Seneng Putri Nenik Kembar Diwastani Asmane Nenik Karun Nunuk Nenik Karun Nunuk Niki Dipun Cukupi Saking Biaya Sekolah Saking Pendidikan Tapi Setelah Mlebet SD Niku Benten Sangat Sipat Nenik Karun Sekolah Negeri Nenik Kepingin Madrosah Bareng MTS Sampai Dumugi Kuliah Pun Nenik Kepingin Dari Dokter Nenik Kepingin Mucal Teng Pesantren Karena Orang Konya Sama Alhamdulillah Mendukung Ternyata Putri Putri Sedantan Dipun Dukung Sesuai Dengan Cita Cita Barang Perawan Gadis Alhamdulillah Nenik Dados Dokter Nunuk Sakit Mucal Teng Pesantren Alhamdulillah Tapi Menjelang Masa-masa Usia Pernikahan Kok Ternyata Langkung Banten Manisi Pate Jebule Ayu Nenik Lawihayu Nenik Pinter Nenik Sing Dadi Dokter Nenik Tapi Saben Nenik Apel Mesti Sing Dikoleti Nunuk Sik 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 Kinjinan Goyung Goyup Apatah Iyung Nge Cuk Pikir Ani Rono Rono Sampai Tau Ulang Aku Lagi Cerita Nenik Nunuk Boca Kembar Tau Ulang Ayu Ayu Nenik Sing Dadi Dokter Nenik Ayu Pinter Pinter Nenik Tapi Saben Bucang Nenik Sing Dikoleti Nunuk Iyih Bisa Sing Dikoleti Nunuk Sebab Si Nunuk Pinter Agamane Gitu Maksudnya Aku Si Nunuk Dikoleti Sebab Si Nunuk Pinter Agamane Wong Wedok Niku Dipilih Pertama Karena Hartanya Yang Kedua Karena Cantiknya Yang Ketiga Karena Nasatnya Tapi Ternyata Ternyata Wedok Ya Ayu Ya Pinter Agamane Cerdas Turunannya Apik Ya Kan Longkot Bu Mumpuni 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 Ini Namun Sekedar Santri Ya Ayu Ya Pinter Agamane Kuat Tapi Ya Sukeng Barangan Kan Longkot Naik Oke Mestinya Pak Ya Zaki Kepingin Garo Malik Tau Bu Tapi Belum Masya Allah Piyah Ingkang Jero Ngilmune Sepuh Ngilmune Sampai Sak Bunyainipun Masya Allah Sakit Kan Kita Danting Masyarakat Diting Pada Kita Pada 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 Sehat Panjang Yuswoh Yuswoh Kemanfaat 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 Amin Allah Amin Allah Dato Minik Nuno Kicah Kembar Tapi Mau Sipat Beda Loh Yopo Meleh Pengsak Menter Katai Maka Tenggene Kelurahan Tidar Utara Likuyo NU Yono Muhammadiyah Sudah Kalau Ini Contoh Menggelitik Kalau Bingung Cara Menyikapinya Bagaimana Suaminya Muhammadiyah Istrinya Niku NU Dan Ketika Pas lagi Sholat Subuh Jama Aku Mumet Berarti Lanang Wisroku Sing Wedo Esi Kunut Tapi Yon Nyatane Anak Epitu Nggak Masalah Perbedaan Niku Nggak Usah Menjadikan Permasalahan Wong Sing Suami Istri Benten Faham Mawon Nyatane Yogyuk Rukun Apa Malik Masyarakat Mudah-mudahan Dengan Hajat Saking Panitia Mendenakan Pengajian Semeriah Ini Dia Bagaimana Niki Nggak Petilasan Berarti Nggak Petilasan Mau Niki Jalur Kol Nginjang Badeng Liwat Mobil Pribadi Teruntun Nggak Niki ingin berangkat haji udah daftar belum astagfirullahaladzim jadi pengen tindak haji urung daftar jadi mau kepingin-kepingin dok ya muka-muka mumu resim paroka kabar rizki ngantura-turah segejarah mekah mati nah datus bapak haji ibu hajjah amin Allahumma kembali malih kanjen nabi seorang pedagang kanjen nabi seorang saudagar harusnya enggak melihat disini kuyo yang menguntungkan dengan profesinya sendiri dong ya DPR umpamu enggak melundang-undang kan yang menguntungkan profesinya sendiri tenang pak samad sana ini aman pak samad udah lumun kalau gak raksanya karena ini kantun DPR leung bola bali rabu korono saweran loh makin ini pak ustadz aziz ketua panitia enggak mencantumkan nama pak DPR arifin mustahwa betul dicantumkan aku masih nyantum ke dewe kiii kuyonan kuyonan ya Allah kalau mbetul ngulik saweran ya Allah masakai pak DPR langsung pucat sallallahu ala nabi muhammad kanjen nabi seorang saudagar kanjen nabi seorang pedagang tapi kok kenapa ambilani petani karena kanjen nabi yang kini pun tetap pedagang dipunyatakan dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian kalau kanjen nabi yang kini pun ngendiko abdulul mukha sabi seutama-utama nih penggawaian az-zura'atu menjadi seorang petani yang kedua seorang buruh tukang atau ahli profesi yang ketiga adalah seorang pedagang atau saudagar dan yang keempat pekerjaan paling mentok nomor sekawan adalah menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah abdi negara, nomor papak, petani, nomor siji presiden, nomor papak petani, nomor siji DPR, nomor DPR, nomor bok ya wakuki direwangi topu persat tujuan ngajinnya baden ngantus jam pintan jam kasal jam lima sore berarti surat asari setengah enam mau deh lewang tidar dudan solatis seneng nabrak-nabrak pantes santaneng ketabrak tol ya muka-muka si parokat lo huma aku direwangi presiden nomor papak petani nomor siji DPR nomor petani nomor polisi nomor petani nomor camat nomor camat nomor petani nomor mantep apa mantep bangga apa bangga jadi petani keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi serang petani nyatanya pemuda-pemuda Indonesia gak ada yang cita-citanya kepingin jadi betul betul leres kenapa anak-anak muda generasi penerus bangsa enggan dan jarang yang cita-citanya kepingin jadi petani nah tak kampung jawabannya dalam kesel terus ireng dalam orang di lahan terus panas terus rekoso paling jawabannya tepatnya rekoso anak-anak kita gak mau jadi petani yang pertama anak kita lahir di zaman IT anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi yang gak mau pakai otak maunya pakai otak kepinginnya hanya duduk di kursi orang metuk kering ngete tapi kada hasilnya gak masalah ini perkembangan dan kemajuan zaman duren-duren roti-roti mbien yombien saiki o saiki yang kedua anak-anak kita gak mau jadi petani sebab jadi petani kuih rekoso re re sengsoro kali rekoso kibetut abu sengsoro nikumong terimu nasib ismulakrat yomlalat bayangin nikilah tapi rekoso semacam keadaannya susah nanging tetap ikhtiar kan jenapingan dikakan ikhris alama yang fauga wasta'in billah wala ta'adis jadi menung so semangat gayu parang sing manfaat wasta'in billah nikono masalah jauh pitulungan karo Allah asabacar lah nyurkan jenap btt pesen wala ta'adis oco malos oco beler oco keset oco sungkanan mandek langsung serestet alhamdulillah nikis sepindah grup kwasidanya dari mana? saking? gogek gogek nikku masih Indonesia eee yaiyaiaiyai iya saking gogek alhamdulillah nikki saweran get grup kwasidanya monggo nge sami-sami giliran nampani banter nampani kone lagura langsung ditapu penari subinya nikki suami istri tepuk tangan dulu dong suami istri ni saking solot 3 saking Semarang dan ini Alhamdulillah Kanamu bengi rodo mumet Namanya tari sufiniku Bukan sekedar tarian biasa Tari sufiniku penuh dengan tasawuf Maknanya Latihaniku pertama muntah-muntah Suami istri muntah-muntah bareng Harus muntah-muntah dulu Kenapa harus muntah-muntah dulu Karena tari sufiniku tarian ikan suci Jadi aku itu bersih Niatnya nopo tari sufiniku Karena memang penuh dengan makna ngilmu tasawuf Yang kedua Tari sufiniku maknanya Maksudnya kedar muter Senajan muter Nanging porosnya satu Muterniku minangkau ini Uripekulon jalan setiap alam tunyok Nyambut gawe Golek riski Lagi golek ilmu Golek cudok Golek pengalaman Golek ilmu Niki senajan Dino-dino yang muter disini Yang satu titik pusatnya Golek ridho negasti Subhanalo iklan lemper Sing digawa lemper Sing digawa lemper Sing gawa arem-arem Niki saking cateringan juga niki pesanan Alhamdulillah Tapi saking panitia juga Luar biasa Tepuk tangan dulu dong Luar biasa Kebagian lemper mboten jeneng ya Mboten Mulau jadi menung soku Yondek pangkat Diteracat Kue camat Umpamani Beliau ada lalat Di atas nampan Duginnya telat Tapi duduknya di depan Lemper saharam-arem Alhamdulillah Matur wanu Sangat panitia Saking berkah Tidak Amin Amin Suami istri Niki penari Sufi Memang betul Golek bocon niku Sing sekufu Sekufu niku Sing sederajat Neng jeneng an Aduh salah paham Sakderajat niku Duduk Sing suge Ketemuni karo Si suge Yolah panas banget Aku neng 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 Ngiup Teng pun di Aku Teng pun di Teng inggil Sese Teng nginggil Aku bokongi Sampean Tau Pak Eman-eman Bokongku Ong calonku Yora ngerti Bokongku Niki tak jogur Dese Ngo saison Nih Selebar ijak Apun Gue lir bocon niku Pantin kudus Sing sakkuku Sakkuku niku Artinya Saterajat Unten payung Nampu Bateni Nih musim politik kalau nyambut kalau nyambut kalau nyambut ini payungnya bu sartina bu anah anah ini lagu anah anah kan kalau siang siang anah malamnya anah eh pada bayi ya selanjutnya senacan botan sakit meriksa ini meronggoh mergok ketutupan payung yang penting suara ini ngerti gak bu sekupu ini ku artinya sederajat sederajat ini ku tutup artinya sing suki ya entuk sing suki nah sing suki mesti entuknya sing suki ya sing melarat kalau siapa sing melarat kalau sing melarat ya mengkua naim larat ngerti sekarat sing ngayu kalau sing ganteng kalau sing elek kalau mumpuni harus apa sing elek kalau sing elek kalau bocone elek boy kalau aku ketek ya Allah ini mbiyono pengajar ngetek-ngetek nabunyai ini mbiyono yakin ya Allah modele wakti dardudan modele selu'ala nabi Muhammad begini-begini ibu yang lagi kepanasan buatan kebagian layos taruh utawi tenda payungnya sakit tapi ngerti ini modele katus kulan ini sakmentan bu nge direndahkan ale ampun keinggilan nge 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 ngerti ini bu ngage may payung nge di di dokok ting pundak nah ngatau satu selain dokok dan malah antake payungan kali rencang sebelahnya nge kali rencang sebelahnya soalnya kursani sing sebelah niku mboten kalenglingan youtuber yuk sadar diri to youtuber niku radindang dan jenengan kok payungnya keduh nge nge apa ojo sa amban-amban ngonok itu orang nguman-nguman nih youtuber ilegal orang jaluk izin karo aku sing disoting raiku ya enggak apa-apa tapi panik hari ini ada tukang soting resmi jenengan nge saking channel nge sadis subohan nama quantosan kawitau sing disum kim rong nusku sadis teneng jenengan le nyoting sebelah kanan mele aku engele sokok kiri mas engele sok kiri hontan sok kiri pindah 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 sale engele kula sale rain apa enek ternyata kosidai juga semangat saking magelan kemawan penari sufinya alhamdulillah dari salat niko meniko suami istri dipun berkai meniko nge santri juga alhamdulillah tintan meniko para pemuda warga masyarakat didardudan alhamdulillah sami betul-betul me me setan niko kepanasan kepanasan kita jadi ngabar melakukan sayungan panitia dan pemuda betul-betul menorehkan prestasi meniko anak-anak muda yang punya prestasi ditampilkan alhamdulillah ternyata rekosa niku beda karena sengsara sengsara niku yang terima apa anak-anak nasib tapi rekosa niku senacan keadaan susah yang tetap berusaha matos rido negos mulai santri kalau berjuang santri kalau 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 rekosa santri kalau kalau koreng gudikan kalau terima bahkan yang sepeng gak kersonrimo makan ikut diwastani jununu fununu wong edhan kepingin sukses kok ragelam kerja jununu fununu edhan kepingin jadi wong mulia kok ragelam makar jununu fununu edhan jadi wong ragelam ngaji jununu fununu edhan kepingin melebut melebut suarko korag gilem sholat jununu fununu edhan wong lanang kepala rumah tangga mengarpar BLT kero PKH pelompang pelompong ke dadar ke dodor lembara ke lembui petelesan kotor jununu fununu mula suami ibu tak jadi petani tak jadi pedagang tak jadi kuli bangunan ternyata asalkan rizki di belani kanjeng nabi kenapa kok petani di belani oleh kanjeng nabi pertama memang petani harus punya skill mengolah tanah rumah tanduran tidak mudah pupuk terkadang susah lahan tidak mudah eh bareng pamen maji jol kadang kadang payu nek pertanyaannya dimana peran pemerintah nampung nonton DPR DPR saya harap begini apapun background partainya asalkan dampak pembangunannya niku betul-betul dirasakan oleh masyarakat yuk pilihlah niku karena memang elektabilitas masyarakat niku say niku lah kulo harap niki pak arifin mustafa dari akan kiai senajan apapun backgroundnya antam muhammadi antam dutl ulama jaringan niki bukan berangkat dari background tapi berangkat dari kemaslahatan kaget warga masyarakat niku pak DPR niku 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 menyampaikan pesan dan kesan dari masyarakat betul suami ibu jadi pedagang petani kuli bangunan tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista saya ulang suami ibu bakul es bakul kopi kuli bangunan sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdas tapi mangani duit rakyat ikut nambah jalan nista bersyukur suamin jen dengan semakin kapal le tangan kandel ikut tanda bersih rejeki menung sakimau tanggung jawabnya berat kata nabi berwibawa penuh rasa tanggung jawab jadi tukang macul ganteng ganteng karena dia bertanggung jawab atas nama nafakoh kepada keluarganya rijalun kamilun tapi ketika nanti pulang dari pekerjaan suami pulang dari kantor kantor kuala lumpur suami pulang dari kantor sawah ketemu anak dan istrinya katiflin kata nabi saya ulang kalau suami sudah sampai di rumah katiflin kata nabi bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya jangan kebalikan nek nek jobok kalau bokul kopi haha tapi nek ngomah galak kalau istri sendiri adan maka insyaallah biayi bapak-bapak adalah kepala rumah tangga yang soleh alia ibadah kabi Allah amin Allah mulai rata-rata wang setres lanang rata-rata wang setres lanang ingin bojonegoro jawa timur 574 suami berangkat ke pengadilan agama hanya untuk menalak istrinya secara berjamaah tingkat perceraian bahkan istri menggugat cerai suaminya begitu meningkat bahkan ingin bojonegoro tadinya cuma 326 sekarang naik 574 laki-laki menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel enak nanti jeleh di banding-banding kalau bojone tanggan tanggan walaupun jadi seorang petani ternyata dibelani karo kanjenabi kenapa karena tanggani kitab yang anak tutolibin dijelaskan petani dibilani kanjenabi pertama sak nandur nandure petani dadeke sodako sok sok nandur pari digumut mereng berarti petani sodako karo mereng nandur jagung dipangan nanuk berarti petani sodako karo nandur peleng dipangan codot berarti petani sodako karo nanti codot berarti sodako nikilah kenapa petani dibelani kanjenabi karena ternyata imam ibnu abbas mengatakan berat titel cabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan ma ma ramangannya lemes pak banser gak ada rabisong adek ngeyayar pak camat gak ada lemes pak dpn gak ada raisos adek pemimpin mumpuni gak mangan raisos murut-murutnya ini kepanasan ya Allah tetep ngadek ini posam ya Allah kalau rumah sakit cek cek kesehatan ketika dalam beberapa kendala disuntik bius pas disuntik bius harusnya biusnya berlangsung selama 2 jam ternyata setengah jam langsung keraus dokter gedek ya Allah kita menung sopo jaran apa kita menung seorang wudelek adek dikolet masak wudelek ini lempet pacang pak dokter ngendekan dikulo ada hikmahnya ketika saya dibius harusnya 2 jam rak rosok dan ini setengah jam langsung terosok ternyata pak dokter ngecek kalau ini gada alhamdulillah di anugerai oleh sistem metabolisme kuatnya luar biasa mantep pantesan lagi posok kepanasan ceramah ngadek di leweran kering blopor celake ramah salah yang penting ngaji tenanan di pun timbali di pun dawih panjang dari swanta barukan mungkin sampai pun tidak ada halangan satu apa amin Allah kuala kepanasan tetap ngadek ceramah padahal saya berdiri kenapa karena kuala gerak dan terus antara mangan kuala gerak kuala kering kuala seimbang sehingga kuala gak gampang tinsan alhamdulillah seumur hidup kuala lelah pernah nyicipi pinsan nanti bius yang mau orang mempan aku yang bating jangan 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 jalan teman anan kuala 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 nyicipi pinsan atau sampai gak sadarkan diri kuala tidak pernah sehingga kuala ceramah kuala kuala yang pertama bukan saya memaksakan kuala tapi ketika saya di kuntimbali saya seorang santri kuala kuala jarang lenggah ketika ceramah karena saya mumpung gak kena sih mudah saya gerak saya aktivitas kerasannya antara keringat kali tenaganya kuala seimbang tapi kenapa kok jamaah ngadek sarang kali kuala 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 tahun 2023 berarti setahun kuala 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 namanya lemah dur kecematan kewarasan kabupaten kebumen bunyai nunggu sampai empat tahun sampai sampai ya ini kuala mak mak apa yorono kiai lintu ini itu ceraman datakan nunggu mumpuni mak mumpuni ya tapi bunyai ngendikan pak aku termotivasi mulang santri ngaji bareng ting musola seneng pokok mumpuni kapan tekan mumpuni tak mumpuni beliau ngendikan begitu bunyai sampai hari malamnya kut mil quran paginya pengawasan bunyai sari sekedap sangat jam 12 malam sampai cekapan kut mil quran men nyatakan toyo wedang kut mil quran kek k lebar subuh masak masak sayur papaya papaya cara cilat gandul 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 dikupas bersih yang matang yang mentah yang dirajang kalau tidak mau seriping ini dilipat dirajang pisau sehingga masak langganan kulo campuri kecombran minyak lengur klinis rajangan cabai diwasa biasa ya Allah tambah kencok aku rasanya lagi jadi kencok masak sampai lebar sholat duha setengah 10 pagi saya sampai di lokasi punya metal saking lokasi dengan begitu serianya luar biasa kaya ketemu pacar wajah cerah sangat pas ke pangg kulo kulo badeng nyambut astone badeng salaman bunyai pingsan pingsan macam jordi tampi kali doyo panitialan bu bidan maktel niku langsung dibotot lokasi kamar transit kulo di dendemi kali bu bidan tenang mo mumpuni bu bidan bunyai namun pingsan karena kesayahan mau dalu kirang sari mumpuni 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 ternyata belum ada 7 menit bu bidan nyaketi kulo ternyata bu bidan ngentikan bahwa bunyai yang tadi pingsan sudah dalam keadaan meninggal dunia terus kulo dugi tindak tengah jenge kulo persis terus kulo kulo shock berat kulo 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 rasanya rata trauma meriksa yang pingsan kulo tengah jenazah punya kulo matur kuli pak iai kuli karwan punya punya pak iai sangat membuat sakit terasakan ceramah kulo 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 masya Allah pak kulo sudah belajar kitab adzkarunawawi disebutkan kufur dibagi dua salah satunya kufur adalah ditinggal sedok oleh keluarga atau anak family atau saudara kerabat tapi nangis sampai tidak sadarkan diri nangis seti yang ditinggal sedok umum ketika ditilar sedok kali putra yang tidak boleh adalah nangis berlebihan sampai tidak sadarkan diri sampai teriak teriak nariki kancing baju ya elba pak 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 ini ngendikan kali kula cerita merinding aku kipasnya banter banget pak ini ngendikan kali sama sekali berbual tapi ngendikan begini mumpuni mumpuni mumpung neseh nengarepe jenazah almarhumah istri saya mumpung teseh nengarepe jenazah istri saya tak ngerti sampai anas meneh sampai ditunggu bocoku nanti patang tahun mumpuni tak penging rusak undang mumpuni undang mumpuni kesuen mumpuni bocoku bersikeras ceritian mbak mulang kero konco santri kabe nikku mergot termotivasi mergot sampean dinteni nanti patang tahun pulak balik nengarepe nengarepe sampean tapi ternyata itu kejadwal dino iki lah Allah ngersa akan dino iki jenang kenyak seni tindake jadi mumpung tese tengarsani jenazah istri saya ronoh munggah maring panggung ceramah siwar biasa senikoda wuhyai dengan kadang kalau niku syok berat munggah panggung ceramah pak camat pak kapol sedoyot jaman nangis sini sebelah pengawasan niku dalem bunyai akhirnya kalau ceramah niku setengah jam kalau roto-roto ceramah niku minimal paling sekedap sejam setengah roto-roto niku dua jam kalau niku ceramah setengah jam mergok kalau ngga kuat nangis akhirnya pak panitia sudah nyapakan tapi saya hibahkan kembali kange musolane bunyai munggah niki bisa roh amplopi pun yang harusnya kange kule munggah tapi konek konek ada niatan ceramah dintan menikah mendelek berasungkawa kalian bunyai dan terus niki bisa roh amplop saya hibahkan kange ngurumati santri tinggalan pun bunyai klo matur ngateng sengah kire layanan putus geng geng aman kersane dugi merikumawan atas atas bumbok nah subhanallah kuat banget kukune kukune kakot kocok ketoro 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 memang ras terkuat di bumi pemain namanya berumah tangga lpg kuat berasak karung rusuh menik kelopok pinter kesambar beledek ya rip kenapa kesambar beledek ya mergo berjuang kukular gani ya Allah dipertil ngonok gampang banget mesti biasa dendami kato tukang jahit ketoro ya Allah ya layangannya ya milih karun jeneng masya Allah berkah-berkah lgadus tukang jahit amin allah kembali malam bisa tidak saya terima saya hibahkan kepada musholan ibu nyanyi tapi ngapun sangat pak ketua panita pak azizki jangan pikiran supaya amplopera diparing agak jangan jangan saya harap itu yang pertama dan yang terakhir saja saya pikir itu yang pertama dan yang terakhir kejadian ternyata kalau ingin di desa virun kecamatan kutuarjo kabupaten prorejo ini kejadian sama terus ibu jamaah ini kepingin meraui pengajian kepingin sangat meriksa merong musel musel rebutan panggunan bareng pikat palenggahan tambah pinsan terus sedo di tempat maka saya harap ketika jenan saat niki ternyata terpayung ibu kok keraus terpanas tanjanan matus lokasi terdoh sebelah ngerik insyaallah saya yakin jenan metabolisme ini kuat cuma kita mengantisipasi menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban setiap masing-masing manusia terus kita mengukur kemampuan mana arafan napsi arafan rohbi orang bisa moco kemampuannya dewe bisa moco kekarapan gusti ilahi rohbi terus kira kepanasan rodo lemas lokasi sisa kecok ngak sedurung lemas selesai dalam amanah saking panitia katus wawud ibu jenangan rawuh kuantem riki sepindah silatur minggu padahal padahal ikhlas yang mana minggu sejak saya minggu minggu musyola sabdi lus salam wawud sepindah pundi minggu lor kitul kitul musyola pundi nah mergosing payungan ini itu pordok aku lak ngucungi musyola orang asda tapi lak lak ngajus kaya kaya tanggan dewe yakin demas ton ini payungan aku takun musyola sepindah pundi jabung ini untung aku nanti bahasa isyahar ini berarti nongkono pojokan ya 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 niki batet di suunil di ajak sota kok mas tatok temukur kemampuan sing dati banyak mendoknya segedendok banyak sing dati pepek mendoknya segedendok pepek sing dati ayam segedendok ayam sing dati manuk daro segedendok manuk daro sing dati sesuai kemampuan miliar dati banyak apa dati merit dati banyak mentale piayi tidak selatan mentale wong suge mentale wong kelurahan tidak utara mentale wong suge banyak banyak duit ukuran paling gede satu sewo banyak satus bepek seged ayam petang puluh manuk daro telung puluh berarti manuk mbrit pira ya jorong ngih utok gelangi selengan dinggo kabe alihalini sakayong keong lakalung daun tekan wudel ya mau sawe sodako rong ikan isink kare wudel tabu monggo sedati banyak sekalian persiapan korek dompet monggo kotak infak naik satu panggung kudah maring sodako soalnya diklo si gajinya satu bulan lebih dari 7 juta apalagi kalau dpr ripusat ya Allah mobil inventaris lati abang semakaian monggo ini orang sodako kebangetan kotak infak ini apik banget malah kotak ini wadah lempar ini monggo monggo ini asisten lo diwakili kali asisten iku senajan yang asisten iku duit duit nyong ya kan benden yang pires to monggo kotak pake muter si nabi mochak solawat sarengan persiapan gosak dompet seorang go dompet kutang desik karo sebelah e lo niku gelangi yu selak kertekan sikut celengan gitu gelangi aku celengan cel cel celeng celeng ane kemonggo sodako sarengan kalim mochak solawat salu alam nabi muhammad ada dengan celacat panggalan ini gansing ini rodo modern ini corong ginankula tapi tradisional ini kayu yang persis bentuk kayak udelay bayi ini jarit dilinting terus digubetakan panggalan langsung dimaksud ngonoki modele laniku dek naura makin alhamdulillah tersebut alhamdulillah muter sampai jam 5 sore kuat masih kuat sawirannya tambah kotak infaknya tetap silahkan muter kotak lempernya tetap banter saya mengwakili segenapan ini ngaturakan in ah santum ah santum liang fusikum on kembali suamin jenengan datus petani enggak masalah karena ternyata yang paling berat adalah istiqomah boleh risiko bersih halal ini kanjeng nabi justru mengalami operasi sampai 4 kali padahal kanjeng nabi titelnya maksum kanjeng nabi bersih dari dosa kanjeng nabi kekasih gusti Allah kok malah dioperasi kita dioperasi mengeluarkan penyakit-penyakit kagungan penyakit kanjeng nabi kagungan penyakit senadan kanjeng nabi punya sifat kenabian punya sifat kerosulan tapi kanjeng nabi punya sifat basyariah ketika sedih tetap kepanasan yang ingin berteduh ketika kanjeng nabi ketika sedih tetap mengebelakan lo ini kanjeng nabi kagungan sifat basyariah kenapa dioperasi karena kanjeng nabi lahir dari rahim manusia karena kanjeng dioperasi lahirnya dari rahim manusia sampai ketetek sifat buruknya manusia sifat buruknya menung sifat sirik iri jengki pamir sombong gemerdeku minter kementus semu kumayu gemaga pelit medit berdidil bakil kucerin jelantir koyopil kudanil tak tulis tak laporki karo kiai nekulo di ACC tak sampe kikaro sampe berarti tandanya kucerin kikaro mikir mikir ini pantas bayarannya larang kanjeng nabi mau dioperasi bayangkan yang titelnya maksum titelnya bersih dari dosa tetap dioperasi kanjeng nabi menik operasi pertama ketika usia 6 tahun kanjeng nabi dijemput kalian malekat jibril dibetot satu tempat kanjeng nabi dibaringkan di atas batu kemudian diadanya kanjeng nabi dibelek kemudian dipundut mana kanjeng nabi dicuci dan air zam-zam yang titelnya maksum tetap dioperasi apa malekun titelnya menung menung salah landu kudu dioperasi ngaji ini termasuk salah satu operasi kita mengeluarkan penyakit penyakit hati yang sak jroning mana sak jroning hati mula kemah bagus telan dikagan in allaha yuhibbut tawwadina ayuhibbul mutatawhirin gustaloniku cinta kepada manusia yang bertaubat dan alat cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri ditegaskan dengan in allaha berarti gustaloniki koyok dene nanceke tongkat sak jroning hati nikiku duteguh nekwis bertaubat kantun doko kesucian baik kesucian pikir kesucian manah kesucian badan apa kesucian rizki mulakui ada satu ada satu ungkapan anna bofatu minal iman kebersihan adalah sebagian dari sebagian dari iman berarti joko kebersihan kule panjinan setoyok baik rizki badan nikita ruwani iman meletong kitab namanya khiliyatul awliya ada seorang sohabat namanya jabir jabir niki miskin melarap tapi gak pernah ngantri BLT melarap tapi gak pernah nampak PKH bedo karena Indonesia tumpah motor PCI ngantri BLT gelang saklengan kandung tetap nampak PKH tapi Indonesia ujung mana saya gak tahu mana ngisor langit ada lah dabir nikim miskin melarap tapi punya harga diri belum berpikir bahwa saya badannya masih sehat badannya kuat maka tetap saya golek napakoh dari keringat saya dan saya tidak mau sampai mencari riski barang haram jangankan yang haram yang ternyata senajan jabir niki miskin tapi tetangganya niku sikit 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 tetangganya niku jepleh wang yahudi setiap mandur kurma kurma apa kurma bu halo kalau kalau selatan kurma apa kurma 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 tapi ini baling ngomrak kok kok tulis kurma boten kurma dalam ilati wang jawa ilati wang jawa lo dikiranya cilacap gongku duduk wang jawa ngarang menai sampai cilacap niku justru bahasa ngapak disebut bahasa kawi bahasa kawi adalah bahasa tertua di pulau jawa antara kuali jalan jawa nanku ketimbang sampai orang percaya mengkau buktikan pengertangan pengajian masyara benak kutak gawih huru haran yang magelang kurma sana kurma dimana bumi dibicak disitu lelangi dicunjung kurma orang yahudi tetangganya jabir setiap nandur kurma buahnya rendel buahnya lebat buah lebat cara mereka dalam dadi mempeng mempeng dadi oh sing umum dadi ya wis dadi dadi anakku jumlah 11 amin ya Allah anakku jumlah 11 ini anakku berarti jenang nantikan i mumpuni ya londokin dadi banget mumpeng mumpeng iyalah mumpuni doke mumpeng banget sebalas ya Allah nantikan aku berkato kan bener mudah mudahan bojone kula onogen onogen kembare jadi sekali mateng luru mateng luru ngomongi gampang ya bu ya lakoni angil banget ya bu ya saya sudah dicicipi bareng bareng tetangganya jabir kewong yahudi setiap ngadur kurma kurma ini kundadi saking dadi buah kurma nyawa yahudi sampai meloncok meloncok mentiung meloncok liwati sampai dikembalikan dikembalikan kebiasaan bali sholat subuh jamaah mesti bali kasih ide kok gak sih ide kan ngunturi munduti kurma kurma di 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 satu tempat di kembalikan kepada wong yahudi wong yahudi orang ngerti tujuannya apa ternyata diam-diam tujuannya pak jabir untuk menguti karena ternyata jabir punya anak cilik anak jumlah setengah sehingga setengah sehingga sehingga maksudnya toh jenang kiranya nyandakan banget toh turun kurang miring sampai anak si cilik khawatir kan jabir kita melarak bu orang kurang makan khawatir jabir anak itu kencot tahu kencot enggak bahwa ngerti ngerti ngelih bahwa inggris kencot bahwa inggris ngelih kencot jenangan basing kurang piknik tidak tidak ngerti bahwa inggris ngelih kencot lah khawatir anak nya jabir ikut ngelih kencot ngelih akhire mok konos sampe kur moteng teros tiba langsung dipangan akhire jabir punya kebiasaan mungut dikur mong sholat subuh kondur di balik kero wong yahudi kejadian ini berlangsung lama sehingga ternyata ditegur kero sayidin abu bakar ya jabir setelah sekian lama saya kepada dirimu ini menitani dan menengeri mbok ya bali sulat subuh jamah kita ngobrol masalah kemasalahan mengislam tengene kelurahan tidar utara kesehatan islam kita bang remboko akhirnya tenanan bu lungguan rumi masalah kemasalahan akhirnya kondur kesiangan kondur dalam kesiangan apa yang dikhawatirkan jabir terjadi ternyata anak-anaknya yang kecil-kecil tangi turuk rosong lagi jepir melayu melayu di jepir teras ternyata lagi ngunyah sehingga jabir bilang sama anaknya do manga 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 kegiatan melebarkan tutup manga 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 ngonggok manga segedap segedap silah ngucap manga ini kurang nganggup peneng buri manga tapi manga kan buka lamban amba tapi manga ya rasidu manga bu ini manga 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 saya coba ya manga jabir bilang sama anaknya do manga antara utak kalau cantem ku beto ya bu manga sepisah mani sepisah mani aku ngatuk kebastan samping bener apora mangan kegiatan melebarkan tutup ben megar ombong manga cilacap manga namanya manga do manga magelang bosone aneh kan aku ngomong mau cilacap lebih jauh ketimbang sampai raper coyol sampai surapapola manga bayla manga 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 di jalap jabir kenanan kunyai ini selembut harap lebaring matang ibu gara 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 dilap inggan telak akhir jabir langsung ngacung jadi telunjuk kurmas dikodek dikodek dicutek dicutek dikodek 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 gula pasir opi dicor wedang dikodek namanya bu dikodek 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 nyambel dikodek namanya ngublek dikodek dikodek dicutek dicutek dikodek dicutek dikodek anaknya melokek 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 muntah di bahasa indonesia dikodek 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 penyawa indonesia pereka ten나란 tidak bierk melengkel memberkodek bisnis baik berat dikodek ini dilagak berat hee Allah Pak aku kira nyolong Pak aku mundut Niki mergoti botong teras Pak Niki kurma senajan dua EWT wong Yahudi tapi mergoti botong terasa kita yano hake kita Tau Pak kalau nangis lumangan kurma nambes ijirung lebu wateng koyo dilokoknya mukok-mukok aku Pak anaknya kalau nangis apa jawabnya jadi rendut rungok ke sumpay bapak mutin lagi buk sampai Bapak peduk mati Bapak nggak ikhlas nek anak turunan ikulo nanti mangan barangkan syubhat syubhat kwe halal ora haram yora jangankan yang haram barang ora cepat barang ora jelas ojo sampe melebu maring petengnya anakku bokmiki awak mulai mangan kurma nabit tekan lambung sak lambung lambung tak peduk sekalian Bapak raihlas nek anak turunanku sampe mangan barang ora cepat nanti iku ngendekane jabir akhir dorang kurang pulang sak keluar kipak tangis tangisan lah pas lagi ucap sumpayin iku Sayyidina bubakar konggir saking masjid midangetakan langkrumu sak kuping-kuping sumpayin jabir Sayyidina bubakar gerentes sampe bulu kuduknya merinding akhirnya langsung tindak tangginai dalamnya waw Yahudi tetangganya jabir eh Pak Yahudi nggak ada niat saya ikut campur dengan urusan tetangga tapi setelah saya melihat kasus yang pagi ini terjadi ternyata wikurmanen jirengan mentelung tanggone tanai jabir maka jatuhnya kurma tangginai tanahnya jabir ada haknya jabir maka tolonglah paringi sekidik yuk nyatekan go sodako karo tanggo Pak Yahudi begitu ngendekane Sayyidina bubakar apa jawabannya Yahudi bubakar bubakar mau ngasal mangat ngomong pancin kepenak ya oke lemangat ngomong kepenak ngasal 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 ngomong panah dikatan kurma tukul dah urib dah wawah kurma aku senandir kok tak sirami bantino taruh mati tak tuku ke pupuk tak rawat seperti anak sendiri soiklan kecap bila aku ngomong barang orang dadi ini orang mentelungi kurmanya aku merintang rasei jabir kok saat tiba-tiba jarene hake jabir ini kepingin kurma tuku begitu kata nanti muntrat ya aku ngomong orang mau mentelung muntrat dan gak berlaku akhirnya gara-gara ngomong Yahudi ngomong apa jabir saya dina bubakar eh mabuntannya lho Pak Yahudi saya ini tidak ada urusan dengan tuku lanorat tuku nih tapi mentelungin iku kan ada haknya jabir haknya tetangga apa mana sampai tiba-tiba tapi sampai nantang jaluk di tuku ya tak tuku kuit kurmamu tak pering ke kero jabir maka kurmamu tak pering ke kero jabir maka kurmamu tak pering ke kero jabir maka kurmamu sakitnya raganya 10 kali ketimbang tanduran silyone maka ku tanduran kurmamu ketimbang tanduran tetangga ya senajam 10 kali padar ganya tak bayari tak lunasin ngisup lagi tak paring ke kero jabir yo tak kutani ngomong aku kene lunasane sekaya ngomong padu tenang ngeloki ngomong hatiku melupakan ke pancing panas aku rasanya sehingga akhirnya ngantisa ngideki wong Yahudi rasanya turu kepikiran kurmane kipayu 10 kali padaku rasanya turu sakisannya durung subuh nih ku kurmane wong Yahudi ni ku bareng disenter hiteng piyambah eh sudah keadaan menghilang guys hilang nih ku bu ini ngilang ini ku aneh orang-orang jejak hilang ini ku tetes buat nonton jejak nembet ditebang buat nonton jejak digeraci buat nonton jejak dibedol terus nih ku kosongan hamparan suket biasa sehingga akhirnya dipadosi anu tengpundiniku keadaannya mentorong nge-serang yang ini ternyata wikurmane wong Yahudi sudah berpindah tempat di tanahnya jabir saya wibite saya oyot-oyote si minda sana saya tinabu bakar yang memindahkan adalah malaikat-malaikati Gusti Allah yang diutus oleh Gusti Allah untuk memindahkan wite wong Yahudi tanggini tanahnya jabir dari cerita niki sepindah wong jogok kebersihan kesucian rizki akan dicintai oleh Gusti Allah yang kedua ditersanita malaikat-malaikati Allah Sampilek nyambut gawe pun direwangita malaikat-malaikati Gusti mulamangan barang harum disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan tahu tegesan enggak puntung rokok cara mereka sami makan barang harum disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan mesti kita ulang tanggara Pak DPR karena Pak Ciamat Pak DPR oh Pak pulisi barang buri Pak pulisi mohon izin Pak pulisi sudah punya kartu SIM surat izin mencintainya pak pulisi barang harum disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot tegesan kalau ada yang beralasan kan enggak sengaja berarti saya dapat ruksoh berarti saya dapat dapet keringan enung enggak kurang ngerti enggak senajan karena ketidaktahuannya karena mboten pirusone maka sengaja atau tidak disengaja tetap mengandar harum di Bekasi nikilah kenopo jabir niku senajan ketiban kurma milik Yahudi niku ada haknya jabir tapi tetap matos riski engkang halal engkang toyib halal sindiridani Allah toyib niku sengsai maka alhamdulillah Niki pun jam-jam bintang Niki jam-jam bintang jam-jam kali tak ngerti ya mataku rapi cek ya Bu sampai lagi kamu mau bengwis ngapu sih ngapu sih mana yang jeneng kan aku kita kontenangan aku kibung statusnya saja pra bantua umurnya 6 aku sa jiwa jiwanya aku ya 6 di aku sih jari jam 2 jam 2 lebih seperempat jam 2 lebih seperempat Niki pun jam sekawan kira seperempat insya Allah cukup Niki cukup Niki dereng mundang dewe wau klo sampun kesepakatan kali panitia jangan kejadian seperti yang sudah-sudah seperti tadi malam ngelantur waktuali bu enggak masalah kalau nunggu setengah jam Niki memang niat saya kalau berangkat pengajian dimanapun katus makanya Niki klo ngedugi setengah kali setengah jam Niki konggi ngobrol konggi silaturohim konggi nyatek asma-semanipun paroyahing kakhaum diresintan kemawon lajeng kali poto-potong jaman saat Niki dokumentasi perlu jari ni lajeng kok nunggu satu jam gak masalah setengah jam nunggu Niki umum nunggu saat jam Niki tuman nunggu kalau tengah jam tak tinggal pulang saat itu niku klo saat jane menawi mbak Tanawae gampang meriang saat jane klo ya jarang meriang tapi kalau ini sempet klo niku mimisen keluar darah terus saking hidung sehingga klo tanglet kali pak dokter dok niki kok klo lak medal getih soko hirung orang manduk-manduk ya obatnya nopo pak dokter ngentikan turu ngono bayarnya larang-larang kok sampai ada radiologi mbarangan aku caranya obatnya munturu mbaknya klo ya sakit semua orang-orang karena memang jarang sangat istirahat ibu terus waw dah lu saking eee kiringan enjing waw klo teng bener purorojo eloano luano purorojo saking luano pindah mereka saking mereka pindah mali klo teng bener purorojo pun pintan-pintan dintan niki dareng langsul kalau klo atas bokanti klo calah halamat lek bali wak bali ini maringone calo ini kan repot sanis ye salah 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 lamad ye sok tau mula joko pangan gosip kepangan gosip niku dari yang tepat dari yang ceto dari yang ceto dari yang ceto dan yang di kpk barno nah niki ya perlu sekedik loh jelas saking dimaksud bukan umatnya kanjen nabi di dalam hadis an nikah sunnah tifa merohi baan sunnah tifa laishamini pernikahan adalah peraturanku barang saking tidak menyukai peraturanku maka dia bukan umatku kata nabi niku bukan hanya yang tidak mau menikah saja kata kata yang buatan kerson menikah kaya tonde penyakit lgbt lesbian gai biseksual dan transgender lesbian ki wawetok demenang karo wawetok gai niku wawelanang demenang karo wawelanang ini nanti pentung-pentungan bukan hanya itu yang dimaksud bukan umat kanjen nabi ternyata menggakalkan pernikahan orang lain itu disebut bukan umatnya kanjen nabi ada beberapa hucah yang berbeda pendapat ada hucah yang mengatakan lamaran itu lebih baik diam-diam loh non sewu jangankan saya seorang pabrik figur ibu putri anda ketika non sewune arak dilamar mesti ini yang sepikon tindakteng di dalamnya pak yai zaki yai anakku alhamdulillah maka dahulu berdiri di khidbah dulu dalamnya niku dipun wakilang nampi tamu saking pihak pengantin takung mesti ini kan nanti niku tak bu nah niku sudah dikabarkan namanya yang salah kabar di masyarakat niku kan dumewis tukar cincin kemudian nis kaya bebodonan lo siran numpak motor bareng lo bonceng-boncengan ngetapel kaya ransel ini ceklan nisar bangkekan ceklan nisar bangkekan ceklan apa pak? ceklan apa pak? toet 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 kaya apa? ranyanda pikiranku ngembet tunangan kok jari ngembet tukar cincin ngembet tukar cincin senajan ngemban niku ditembung niku pak anak gadis yang jenet ngecak ngibadah seharga li kula ngeiku padeng jalan pencunnah yipun rosul yipun mereka badeng ngelampai nikah dalemnya ngeistipan nipun Saka umutan ngeiku lahamzal kulo santri saking pondok pesanten tidak mulak kulo sayistun yu ngeistipan jeningan pada ngecibat aku tereji nge niku sah kibahnya walaupun tanpa namanya cincin walaupun tanpa baju sari mbitan tanpa sasaran niku iri khidbah namanya dan itu harus dikabarkan kepada masyarakat penggul lingkungan minimal Supaya napa? Karena ternyata ketika saya Kalo dilamar kalo Pak Camat Pak Catur Tenang saja Aku gak mau jadi yang kedua ya Sorry Emangnya gue nih tak apa Loh iya Joko ya pirang-pirang kok Niki gak ngomongin saja Pak Camat ngamarkulah mumpuni Pak Arwan, bapaknya ku jeneng Arwan Pak Arwan, putri ini jeneng Niki mumpuni ajak kulah Pek dari bojonekulah Niki yosak wonton-wontonnya gajek kulah sebulan tujuh juta Wisket potong cicilan pak Insyaallah niki rejeki halal Bersihkan toib Arta jami batas saran kali kulah Bapaknya kulah jawab Gih, pripun maling ya Pak Camat Nung sewo Mumpuni lagi remen sinau pak Dados kulah tak Nyewun musyawarah rumin kali porokiai Kali gurune mumpuni Niki mumpuni tesi ngawas-ngawas Jal-jala tesi padat Tulung niki kulah dikai Dalam satu bulan Kami memikirkan Maka dalam satu bulan itu Entah nantinya bapak saya jawab Iya ataupun tidak Berarti kulah ini bisa dikhidmat kulah Lumpun dilamar pak Nah karena saya sudah dilamar Kok tiba-tiba Pak Kiyai Zaki nimbrung kulah Pak Zaki melunak Pak Kiyai Zaki Lamar kulah Mumpuni ini punyai non sewo ya Atau cemburu punyai Ini kegambaran awan punyai Aku ya patutnya Dati putra ini Pak Kiyai Zaki Tengok sanes bojone Ini kegambaran Ini cetacan takut dilamar Kalo Pak Kamat Loko Pak Kiyai Zaki nimbrung kulah Atau Pak Kiyai Zaki lah Kelambatan sakit sekali punyai Ya jangan kan Jangan kan bunyai topuk Maeku lo tak ceritani Ono Tengmas Nengmas niku adik kelas kula Teng Indosiar Tahun 2015 Niku nikah gasik umur 19 tahun Kali seorang Kiyai saking Ciamis Pasik Malaya Mereka Jawa Barat Dan setelah nikah putra ini kali Lambareng ngata niku Keluarganya ya Bahagia Sejahtera Pendok pesantren ya gede Tapi ternyata Nengmas niku Bilang sama suaminya Ayah Mbeb Kula rawus-raus Kula lagi seneng banget Ngaji kali-kali Poro Santri Kali konco-konco ngaji kabe Sibuk Dintan-dintan Murumati anak Lok wacos jenani Kimbotan kurumati Jadi Saya persilahkan Pak Monggo Bapaknya takcak maring jombang Kula gak ada konco santri Mbiasa kamar Silahkan Pak Nikahlah Kali konco Pondok pesantren Niku Ngaten Bu Ternyata istrinya Memerintahkan suaminya Untuk nikah lagi Padahal yuk Si Nengmas niki Gak ada anak Kali Pak Ia ini Dan akhirnya diajak Maring jombang Nikah Di hadapan istrinya Dan istrinya si Nengmas niku Seneng banget Pak Suri Saya gak tau Jero Nengmana Saya gak tau Tapi entah Niki Dari unsur Napsu ataupun apa Tapi Nengmas niku Bilang seperti itu Akhirnya diboyong Istri kedua madunya Ke Tasik Malayatang Ciamis Dan hidup bahagia Satu atap rumah Kula cerita kali Mak iku Mak Ngerti cerita Nengmas Apa durung Loh mak iku Ngomong ini Shhh Kocoba terpantan Kau kru ngebapakmu Kula Kula balik tanya Loh Kru ngebapak ini Ngopo Walah Pucam banding orang Pengertian Ngimpi apa Aku ngimpi Bapakmu Bonceng Ngomong itu Kula balik tanya Hah Ngomong itu Sapa Mampu Orang Ngerti Ngimpi Beren Aku tanggir Aku mulai Rasanya Aku kepingin Nampeluk Bapakmu Kan cuma Ngimpi Aku ngimpi Bapak Bonceng Ngomong itu Nanti Kurasone Koy disilet Silet Rasa Tiku Koyotik Bakar Bareng Bapak Subuhan Diparingi Wedang Kopitan Ma Eku Loh Loh Kau Mama Eku Matur Begini Pak Kayu Mombongnya Mombong Sapa Bapak Eku Kebingungan Mombongnya Aku Rame Lu Selapanan Kok Ya Mombong Sapa Mak Aku Mombong Ngimpi Bapak Eku Jadi Mombong Wedang Sapa Bapak Aku Jom Loh Kasi Ngimpi Tak Naku Naku DPR Naku Piyayi Terus Rizking Halal Ngapun Tenggoyonan Pak DPR Pak Arifin Mustofa Tiba-tiba Nimbrung Melung Lamar Kula Akhirnya Pak DPR Pak Arifin Belang Begini Sama Pak Arwan Bojone Canat PNS Kira Sepiro Ini aku DPR Tender Pirang Pirang Proyek Pirang Pirang Tungjangan Tungjangan Jadi Mumpun Ini Nek Glemb Dati Bojone Kula Tak Parng Mahar Satu Miliar Lareng Kondram Koyo Koyonan Koyonan Nek Mumpun Kolem Tadi Mahari Satu Miliar Sing Akhirnya Cak Janin Aku Lagi Memikirkan Matang Jawaban Untuk Pak Camat Tapi Datangnya Pak DPR Malah Sampai Nging Nging Mahari Satu Miliar Kan Bapak Klo Tadi Mikir Iyo Satu Miliar Kekanokan Gumpang Pondok Pesantren Akhir Selesah Ampan Baik Lamar Pak Arifin Mustofa Maka Dari Seperti itu Pak Arifin Mustofa Sudah Dimaksud Bukan Umatnya Kan Jenabi Karena Menggagalkan Pernikahannya Orang Mungkin Bisa Jadi Kalau Tidak Ada Datang Pak Arifin Mustofa Mungkin Bapak Klo Mengiakan Lamarannya Pak Cama Ada Lamaran Yang Memang Harus Dikabarkan Senajen Orang Tijab Koleh Kapan Tapi Klo Is Ditembung Dan Harus Saya Sampaikan Kepada Masyarakat Jangan Pak Ustaz Jangan Ini Gambaran Berarti Nanti Saya Bisa Jadi Goya Mula Harus Dikabarkan Masa Gito Kanan Dinten Dinten Ikut Jujur Bapak Klo Ikut Ngomah Tamu Lamar Klo Klo Luar Biasa Tamu Lamar Ngaji Sing Bujang Sing Duda Sing Duda Tua Sing Duda Keren Sing Pengusaha Kelapa Sawit Sing Batu Barah Nanti Pengusaha Boss Ilar 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 Yang mana Wallet Ngarang Mene Sampe Bapak Klo Nolak Nanti Meniren Akhirnya Yang tadinya Menerima Tamu Di rumah Kami Sane Kidam Kantor Piyamba Kanan Dinten Dinten Tamun Ini Alat Mumpuni Sehingga Kalau Klo Wis Ditembung Kone Sing Nembung Mene Khawatir Nanti Sing Nembung Mene Di Dudu Kone Kanj Nabi Mas Sakit Harus Saya Sampaikan Alhamdulillah Klo Puasa Niki Dalam Rangka Mampu Njuwet Njuwet Bahasa Kitab Njuwet 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 Meminta Kepada Gustalo Tapi Sambil Merengek Nek Bocaci Ngaluk Ditukoke Eskrim Kan Nari Dastere Maimah Eskim Eskim Laku Puasa Niki Njuwet Njad Menoki Kero Gustalo Tapi Njad Eskim Ya Rabi Soalnya Kek Ndika Santri Ntah Santri Weda Nikah Niku Jangan Sampai Ngelewati Umur Telung Puluh Tahun Walaupun Jodoh Niku Sisa Ketau Nambah Ketemu Jodoh Kan Tapi Telung Puluh Tahun Kok Dereng Nikah Niku Himah Nia Utawi Giroh Untuk Semangat Nikah Niku Menurun Niku Wala Nikah Tau Prawan Mepet Prawan Tua Prawan Dutup Prawan Tua Ngeceh Sangat Sampai Tapi Nek Sampai Ngarah Niklah Prawan Tua Ramas Salah Sing penting Sugih Goyonan Punyai Goyonan Maka Nikah Mengkanggih Pengertesan Kemawan Masyarakat Inilah Pentingnya Kita Bersosialisasi Kali Tunggu Tepali Ibu Jangan Sampai Kejadian Nikah Nambah Mawan Kejadian Nonton Jawa Timur Seorang Ibu Meninggal Dunia Di Kursinya Baru Ketahuan Setelah Tiga Hari Dari Video Call Anak SD Kepada Sang Guru Ternyata Ditelusuri Bapak Ibunya Nusew Sangat Tidak Pernah Bersosialisasi Di Masyarakat Sampai Kalo Ngin Jawa Barat Bekasi Bokor Nih Membunuh Empat Anaknya Yang Dijajarkan Di Kasur Kena Bapaknya Sangat Menutup Diri Untuk Bersosial Di Masyarakat Maksud Kami Adalah Ketika Ketika Ada Lamaran Kok Gampang Ngabari Karena Dimulai Dari Serawung Kita Yang Baik Dengan Bahasa Tingkatan Takwa Perkuat Dan Hargai Perbedaan Senajan Berbeda Di Masyarakat Ketika Kita Serawung Orang Bersama 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 Dudar Tepuk tangan Dulu Buat Panitia Yang Begitu Luar Biasa Mudah-mudahan Dengan Pengajian Hari ini Kita Tetapkan Islami Ditambah Ikhsani Keperan Sehatan Yang Barukah Larking Ahlul Ibadah Larking Ahlul Jannah Amin Allahumma Pengumuman Pengumuman Dari Akhirat Barang Siap Berangkat Ngaji Belum Dipimpin Doa Gugupan Bali Maka Suaminya Nikah Lagi Ampun Kondor Ampun Jangan Doa Badi Tipuni Mami Kalian Akhir Akhir Ram Kiyai Haji Zaki Zamani Kagem Dek Mami Doa Pengas Antin Dan Mereka Semoga Saking Kelo Sestu Setelah Penyak Apun Dan Wassalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah Kisah